Musik Putusan etik ini menunggu dia tetap akan mengikuti atau menyelesaikan pidana yang tersisa mungkin sekitar 9 bulan lagi Jeneral itu yang pertama, baru kemudian dia kembali ke kesatuan di Bremob Kemudian bagaimana keamanan dari Richard Eliezer ketika ia kembali ke kesatuan Meskipun tadi akan dimutasi ke tempat tertentu yang belum diinformasikan Bagaimana keamanannya, apakah masih tetap diizinkan LPSK tetap memberikan perlindungan meskipun Barada tetap menjadi anggota Polri aktif Yang pertama, putusan demosi berlaku sejak ditandatangani yang bersangkutan menerima putusan ini Kemudian yang kedua, terkait dengan perlindungan Perlindungan tentu internal kita wajib menghormati, wajib menghargai putusan sidang kode etik Pengamanan kita baik internal, baik dari propam maupun internal kesatuan tetap kita lakukan Jadi pengamanan seorang Richard Eliezer sudah diizinkan penaman ya? Wajib Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati